Pemohon paspor melaksanakan ibadah umroh. Sedang sebagian lainnya untuk tujuan berlibur ke luar negeri. Namun kelompok kedua ini jumlahnya sedikit. Petugas pelayanan dan verifikasi dokumen keimigrasian meyakini peningkatan pembuatan paspor dampak dari wabah COVID-19 yang kini tidak lagi terdengar penyebarannya. Untuk bulan Februari saja, untuk permohonan paspor itu baik yang paspor baru maupun penggantian itu sudah 202 pemohon sampai per hari ini di awal Februari. Jadi lumayan meningkat cukup kasis dibandingkan ketika masih pandemi. Mungkin hanya 10% yang sedia kalau di pandemi. Kalau sekarang bisa sebuah lipat, 5 kali lipat, sebuah lipat, peningkatannya. Untuk faktornya apa saja itu Pak? Apakah orang yang ingin memang keluar untuk liburan atau apa Pak? Kebanyakan sekarang sih yang mau umroh sebanyak kebanyakan. Kalau yang liburan keluar, tapi sebagian kecil, sebagian besar itu adalah jemaah terpukumroh. Mengantisipasi lonjakan pengajuan pembuatan paspor, kantor imigrasi Tanjung Redep akan menambah kuota dan petugas pelayanan di loket pengajuan paspor. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.